Hai Cece Romat Kitchen mau masak kue tiaw goreng ala rumahan Saya pakai 1 kg kue tiaw, kue tiaw basah, sudah saya cuci bersih Saya campur dulu dengan 4 sendok makan kecap manis Kecap manisnya bisa ditambahin lagi kalau kalian suka Karena ini kan kue tiawnya banyak ya, sampai 1 kg Saya mau aduk-aduk dulu kue tiaw basah ini dengan kecap manis Sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata, kita sisihkan Bahan sayurannya saya pakai sawi hijau 1 ikat sawi hijau sudah dicuci bersih, saya mau potong-potong dulu Selain sawi, saya juga pakai wortel 1 buah wortel ukuran kecil sudah dikupas dan sudah dicuci bersih Kita iris tipis, yang tipis ya, biar cepat mateng wortelnya 1 buah kol yang ukuran kecil, saya buang bagian tengahnya dan saya potong-potong Ini tuh jenis kue tiaw goreng yang ala rumahan aja, bukan ala resto Daun bawang yang agak banyak atau gunakan sesuai selera kalian Saya potong-potong dulu daun bawang Untuk proteinnya, 2 buah sosis, ini sosis ayam Saya potong-potong dulu sosisnya Boleh diganti bakso ya, atau ditambah bakso Dan karena saya punya kekian ikan kayak gini Jadi saya mau pakai kekian ikan Ini optional kalau kalian nggak ada Bisa pakai bakso atau diganti daging ayam Diganti udang yang udah dikupas Kekian ikannya sudah saya potong-potong Ini kulit ayam yang campur dengan daging ayamnya 100 gram Sudah saya potong kecil-kecil juga Bumbu yang mau dihaluskan 11 siung bawang merah 6 siung bawang putih 6 butir kemiri yang sudah disangrai Cabai merah keriting, 1 genggam Saya mau potong-potong dulu karena mau saya haluskan Ini bedanya ya, kue tiaw goreng ala rumahan dengan resto itu Biasanya kalau resto Chinese cuma pakai bawang putih digeprek aja Kita beri sedikit air Haluskan semua bumbunya Ini sudah halus bumbunya Panaskan minyak goreng Kita mau tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan pemanas sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Setelah bumbunya udah mulai setengah mateng Kita masukkan kulit ayam Kalau kalian gak mau pakai kulit ayam Boleh diganti dengan daging ayamnya aja Atau tanpa daging ayam, tanpa kulit ayam pun juga gak apa-apa Masukkan daun bawang Kita tumis bareng semuanya Bumbu-bumbu Kulit ayam dan juga daun bawang Sampai layu daun bawangnya Setelah itu dipinggirin dulu ya Dipinggirin kayak gini Kasih space buat kita mencampur telur Saya pakai 3 butir telur Telurnya kita urak-arik di sebelahnya bumbu itu Jadi jangan dicampur antara telur dan bumbu Kalau langsung dicampur telur dan bumbu itu Nanti bumbunya itu keserap ke telur semua Oke ini telurnya sudah mateng Baru kita campur semuanya Resep kue tiau goreng ala rumahan ini Bumbunya gampang banget Ada di sekitar kita Masukkan wortel yang udah diiris tipis tadi Masukkan juga sosis dan kekian ikannya Aduk sampai tercampur rata Beri air 250 ml Saya kasih air biar ayamnya mateng Dan juga wortelnya empuk Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Lada putih biasa 1 sendok makan garam Garamnya agak banyak ya Karena kue tionya juga banyak 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh kalu bubuk atau penyedap Aduk-aduk dulu Kita masak sampai wortelnya mateng Ayamnya mateng Sosis dan juga kekian ikannya Baru kita masukkan Kue tiau yang sudah dicampur dengan kecap manis tadi Kita masukkan semua Ini kue tiau basah Jadinya kita gak perlu memasaknya lama-lama Sebentar aja dia udah mateng Kalau kelamaan bakalan hancur Saya masukkan sawi Dan kol yang udah dipotong-potong Kalau kalian maunya sawi dan kolnya Masuk duluan sebelum kue tiau juga boleh Tapi saya lebih suka Kalau sayurannya itu masih crunchy Masih seger Aduk sebentar aja Sampai sayurannya layu Ini bumbunya sudah pas Menurut saya Kalau kalian mau lebih asin Atau lebih manis Silahkan ditambah-tambahin sendiri aja Matikan apinya Lalu taburi dengan bawang merah goreng Kue tiau goreng ala rumahannya Saya pindahkan dulu ke piring saji Yang dialasi dengan daun pisang Diberi taburan bawang merah goreng lagi Biar tambah harum Kue tiau gorengnya sudah siap untuk disajikan Ini udah kelihatan enak banget ya Saya mau makan Buat lauk juga enak Ini tuh gurih banget Dan bumbunya beda dengan kue tiau Yang pernah saya buat videonya yang dulu Yang itu ala Resto Chinese Yang ini ala rumahan Ini juga gurih Pedas sedikit Kue tiaunya kenyal Lembut Sayurannya masih crunchy Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye